Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini saya meng-update kembali perkembangan anak kambing yang saya update terdahulu ini sudah umur 12 hari sekarang tanggal 8 berarti 12 hari dari kelahirannya Alhamdulillah ini anak-anak kambing ini segar-segar sehat ini tali pusarnya belum putus tapi sudah mengering jadi buat teman-teman semua yang pemula dalam peternak kambing yang perlu diperhatikan dalam peternak kambing yaitu kandang di saat kambing ini melahirkan usahakan kandang ini harus benar-benar alat atau lantainya rapat karena menurut pengalaman saya yang terdahulu saya pernah mengalami kematian anak kambing umur 1 minggu itu dikarenakan lantai yang kurang rapat yang membuat anak kambing itu bisa terjepit yang membuat dia jadi sakit dan mati jadi untuk teman-teman yang ingin pelihara kambing melahirkan anak kambing diusahakan jangan sampai kambing ini saat melahirkan dia terjepit atau kekurangan air susu dan yang diperluh perhatikan juga jangan sekali-kali memaksa mengeluarkan air susu ibunya karena itu bisa menyebabkan ibunya kesakitan pada puting susunya dan membuat dia tidak mau menyusui anaknya yang berakibat nantinya anak kambing ini bisa kelaparan karena tidak akan mau disusui oleh ibunya ya Alhamdulillah sekarang umur 12 hari kambing ini sudah sehat benar-benar sehat ibunya pun sehat dalam perak kambing ini teman-teman harus menjaga makannya karena dia tidak bisa merasakan kelaparan kalau dia kelaparan dia akan marah-marah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati